Sementara itu, jelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Kediri mulai merakit ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh tersebut nantinya akan diarak dan dibakar pada satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, mulai disibukan dengan membuat ogoh-ogoh. Tradisi membuat ogoh-ogoh ini selalu dinanti masyarakat Hindu di tempat ini jelang perayaan nyepi. Ogoh-ogoh ini terbuat dari bahan bekas seperti kardus dan saksemen. Nantinya, ogoh-ogoh tersebut akan diarak warga satu hari jelang Hari Raya Nyepi atau pada malam gerupukan. Untuk Hari Raya Nyepi kali ini, di desa ini ada enam ogoh-ogoh dengan berbagai ukuran yang telah disiapkan. Dalam membuat ogoh-ogoh tersebut, umat Hindu di desa Sekaran menggunakan iuran swadaya yang telah jauh-jauh hari dikumpulkan. Ini membuat ogoh-ogoh apa mas? Sangkala Tiga Wiruda. Artinya apa? Sangkala Tiga Wiruda itu artinya ogoh-ogoh yang sering mengganggu manusia. Berapa lama mas? Satu bulan lebih mas. Ini tingginya berapa? Sekitar tiga meter setengah. Kesulitannya di apa sih mas membuat ini mas? Kesulitannya ya kehujanan itu. Terus, apa namanya, teman-teman ada yang kerja jadi jarang ke sini. Dalam umat Hindu sendiri, ogoh-ogoh merupakan karya seni patung yang menggambarkan buta kala. Makna pembakarannya yaitu untuk menandakan upaya manusia dalam melenyapkan sifat buruk yang ada dalam diri. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Kompas TV, Kediri, Jawa Timur